Jurgen Klopp melalui agennya memastikan akan bertahan di Liverpool meski klub tengah dalam kondisi buruk. Reputasi Liverpool sebagai tim elit dan kelangsungan karir Jurgen Klopp sebagai pelatih pun sama-sama berada di bawah sorotan. Muncul rumor bahwa Klopp mulai jengah dengan kondisi di Liverpool. Situasi di tim yang diganggu cenderita pemain pun tidak membantu posisi mereka. Agen Jurgen Klopp yaitu Marc Kosike membatah rumor bahwa kliennya akan mundur dari kursi jabatan pelatih Liverpool. Marc mengatakan hubungan Klopp dengan manajemen Liverpool karena situasi tim di Liga Domestik. Ia pun menegaskan Jurgen Klopp sangat mencintai Liverpool. Klopp bertekad memimpin transformasi di klub dan membawa mereka menutup musim dengan sukses. Kans Liverpool finish di empat besar Liga Inggris musim ini, kian terancam setelah kalah 1-2 dari Leeds United pada pekan ke-14 di Anfield pada hari Sabtu lalu. Hasil tersebut mematahkan catatan tidak terkalahkan squad Jurgen Klopp di Anfield sejak Maret 2021. Total, Liverpool tidak terkalahkan di rumah sendiri selama 29 pertandingan dengan catatan 22 kemenangan dan 7 hasil imbang. Khusus pada musim ini, Liverpool mengantongi 6 kemenangan dan 2 kali imbang di hadapan publik sendiri. Posisi Liverpool sekarang berada di urutan yang ke-9 kelas mensementara Liga Inggris dengan 16 poin. Mereka tertinggal 8 poin dari posisi 4 besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!